Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Rafri Amat Sambut kedatangan perwakilan Radio Republik Indonesia RRI Yang berkunjung ke kantor BNPT Jakarta Pusat pada 3 Januari 2022 Bersama Sekretaris Utama BNPT Mai Jenteni Deddy Sambubo Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mai Jenteni Nisan Setiadi Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Paul Ahmad Turwahid Dan Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Paul Chris Erlangga Kedua belah pihak membahas terkait tindak lanjut kerjasama dalam pencegahan terorisme Setelah dilakukannya penandatanganan notek kesepahaman pada September 2021 lalu Ada pun rencananya kegiatan pencegahan berbentuk seminar dan pelatihan Bagi internal RRI dan masyarakat umum Pembuatan konten kreatif bersama Serta pembentukan warung NKRI yang berada di area RRI Karena RRI adalah jaringannya di seluruh Indonesia Ini akan bisa menjangkau ke seluruh tanah air Jadi dengan demikian message atau pesan-pesan yang kita kirim melalui konten, melalui narasi yang kita buat bersama nanti Ini kelak bagian dari upaya agar masyarakat memiliki kesadaran yang baik, kewaspadan yang baik Sehingga akan meningkatkan daya tahan masyarakat kita dari pengaruh ideologi negatif Ideologi yang berbasis kepada kekerasan yaitu ideologi terorisme Dan kita tentu saja RRI ini punya kewajiban untuk mencerahkan publik, memberikan informasi Nah kita memiliki ruang yang besar yang bisa kita sinergikan untuk kepentingan negara tentu saja Dan ini ya kita berharap sekali wanya ada joint production terhadap konten-konten yang bisa membangun kesadaran publik itu Dengan media radio dan platform digital yang dimiliki RRI Diharapkan dapat menjangkau lebih luas masyarakat Indonesia yang berada di daerah Agar terbentuk proteksi diri akan bahaya propaganda terorisme yang berusaha masuk ke seni-seni masyarakat Terima kasih